Bersama Ada artis loh di kantor kita Follow bro, ini linknya bro, follow Follow linknya disini dibawain Men, gokil Udah pake minyak rambut Sekarang tuh, deming Kemaren kan Big Bab of Buxelles Jakarta nih Dan lu adalah orang yang bertanggung jawab Untuk semua postingan yang ada di Facebook Kira-kira men Pertanyaan gue yang pertama Komen paling ngaco selama lu ngepost Di fanpage nya Big Bad Wolf apa? Ini kan di Tangerang Bukan di Jakarta Iya sih bener Tapi, maksudnya ini Secara branding kan Big Bad Wolf ini Big Bad Wolf ini kan juga Sebenernya franchise ya Dari luar negeri Tentang goreng Ya, sebenernya sih Paling banyak Ditanyakan adalah Kenapa di Tangerang Bukan di Jakarta Tempatnya Mungkin Pertimbangannya adalah dari lokasi Venue nya mungkin tidak terlalu Banyak mendukung gitu Kalaupun ada Ya, ada pertimbangan khusus Lainnya misalnya Lapangan kayak apa Parkirnya kayak apa gitu kan Jadi sebenernya Enggak masalah sih mau di Mana saja Ya, selama itu masih kota satelitnya Jakarta Gue pribadi Gak usah lah ya di Dijadiin masalah Men, lu kan 12 hari ya di hotel 14 hari sih Eh, 15 lah ya Gimana men, hidup 15 hari di hotel Dia tadinya beratnya 200 kg men Tinggal segini Gila perjuangan admin Yang seru sih Selama 12 hari itu adalah Lu melakukan Kerja yang tidak biasa Tidak biasa Karena lu bisa aja jam 3 Atau jam 2 pagi berjalan Waduh Kayak gitu sih Sempet ada itu ya kasus Jastip Yang numpuk buku itu loh Numbuk buku dijualin lagi Di tempat yang sama Kan gila itu Gua 15 ribu bayar itu parah sih Coba dong Diralat Diralat Kalau menurut gua pribadi Jastip itu sih sebenarnya gak masalah ya Karena Mereka juga menjadi Penyalur untuk Orang-orang yang ingin beli buku Di kota lain Misalnya Dia gak bisa Gak bisa ke Jakarta Ada temennya di Jakarta Ada saudaranya Ada juga Yang memang mereka punya Kota Komunitas baca Atau perpustakaan Atau buat sekolah Nah itu gua gak masalah sama Jastip Karena mereka Ketika sudah ada di Floor Jadi mereka akan langsung beli Dan langsung mengirimkannya Ke daerah yang Memang mereka sudah Melakukan Pemesanan gitu biasanya Sedangkan Yang terlihat di lapangan Ada lagi yang namanya Calo Calo ini beda lagi sama Jastip Kalau Calo ini Mereka mengambil buku sebanyak-banyaknya Tapi sayangnya Gak langsung dibayar Mereka justru buka lapak Jadi ada lapak Di dalam lapak Kalau menurut gua Itu sih jatuhnya bukan Calo ya Kayaknya emang Penimbun Ya Kayak ini Kayak apa Kalau solar lagi krisis Atau beras lagi krisis Gak bisa mbak Ini udah saya beli Kalau mau Bayar lagi 15 ribu Sampai 25 ribu Yang sebenarnya Satu buku loh Satu buku Yang sebenarnya Gak langsung mereka bayar Oh jadi itu buku diambil Belum dibayar sama mereka Belum dibayar Gak dibayar Gak dibayar Memang liatnya gitu doang Cuman di keep aja Jadi Waduh Kalau gak laku Yaudah Dia tinggalin Terus dia Cabuk Waduh